Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Sehingga kita bisa mengadakan kegiatan belajar-mengajar secara daring Hari ini kita akan membahas contoh bukti kas masuk dan bukti kas keluar Sebelumnya, kalian sudah mengejarkan tugas mengenai bukti transaksi ya Secara umum, bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua Ada yang namanya bukti transaksi internal Dan ada yang namanya bukti transaksi eksternal Yang kemarin kalian kerjakan, itu kalian memberikan contoh bukti transaksi eksternal Memang kita lebih banyak mengenal tentang bukti transaksi eksternal Karena ini sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari Contohnya, ketika kalian membayar buku atau modul sekolah Kalian mendapatkan fitansi sebagai bukti transaksi Bagi kalian, ini adalah bukti transaksi eksternal Yang dibuat oleh pihak sekolah Lalu ada faktur, ada nota kontan, ada nota debit kredit Lalu ada cek, itu termasuk dalam bukti transaksi eksternal Hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai bukti transaksi internal Yaitu kas masuk dan bukti kas keluar Untuk lebih spesifik di kas kecil Selain bukti kas masuk dan bukti kas keluar Sebenarnya bukti transaksi secara internal itu ada satu lagi namanya memo Tapi hari ini kita hanya membahas mengenai bukti kas masuk dan bukti kas keluar Di sini sudah dibuat soal ya Soal Dengan tipe soal seperti ini Sehari adalah bagian tata usaha di visi marketing PT Sinar Baru Dengan manajer bernama Agus dan Johan adalah bendara perusahaan Pada tanggal 1 Februari 2020 Sehari mengajukan pengisian kembali kas kecil sejumlah 5 juta rupiah Buatlah bukti kas kecil dari soal tersebut Nah ini termasuk contoh soal untuk pengisian kas masuk atau bukti kas masuk Untuk formatnya Seperti ini Secara umum yang kita pelajari berdasarkan modul yang saya pegang Kita mengenal format bukti kas masuk itu seperti ini Tapi pada umumnya ya Bukti kas masuk ini bisa lebih fleksibel tergantung dari keuntungan perusahaan Hanya saja kita pelajari untuk keseragaman Kita sepakat bentuk formatnya seperti ini Apa saja hitam hitamnya Dalam ditransaksi kas masuk Pertama ada nama PT-nya Seperti yang dicantumkan di soal ya Ini ada PT Sinar Giru Ditulis di pojok kiri atas Lalu ada nomor Ini Bapak jelaskan untuk nomornya Nomor ini ada kodenya Ada KM Ini adalah singkatan dari kas masuk KM01 Berarti kas masuk untuk transaksi 01 Garis miring TU Ini adalah tata usaha Yang bisa singkatan tata usaha Berarti si pemegang kas kecil ini Ini adalah seorang tata usaha Garis miring 2 Garis miring 20 2 ini adalah bulan 20 ini adalah tahunnya Tahun transaksinya Lalu ada tulisan bukti kas masuk Yang senter ada di tengah Ini sebagai identitas bukti transaksi ini Itu bukti kas masuk Lalu ada item diterima dari Kita baca soalnya terlebih dahulu Sari adalah bagian tata usaha Ini adalah singkatan NETU Sari adalah bagian tata usaha divisi marketing PT Sinar Baru Dengan manajer bernama Agus Dan Johan adalah Bendahara Perusahaan Berarti Yang namanya lingkup kas kecil Kas kecil ini adalah Ditegang oleh Bineral Fair Atau tata usaha Untuk membiayai Divisi marketing Jadi ini bukan kas besar Yang ditegang Untuk membiayai semua perusahaan Tidak Tapi ini Digunakan untuk membiayai Khusus per unit Atau per divisi Nah Diterima dari Disini tertulis Johan Sebagai pendahara perusahaan Johan ini adalah pendahara perusahaan Artinya yang memegang Atau yang memegang kendali Seluruh keuangan perusahaan Bisa benarat tersebutnya Atau juga bisa bagian finansial Nah seperti itu bagian finansial Lalu ada uang sejumlah Disini Tersebut ya 5 juta rupiah Lalu untuk keperluan Pengisian kembali kas kecil Disini tertulisnya ya Ada 5 juta rupiah Tanggalnya Disini tertulis Tangsel 1 Febru 2020 Berdasarkan soal Disetujui oleh Disini disetujui oleh Agus Agus ini adalah Atasan dari si Sari Sebagai Pemegang kas kecil Selalu ya Untuk kas masuk itu Disini disetujui oleh Atasan dari Pemegang kas kecil Dinot ya Lalu dibayar oleh Nah ini Yang membayarkan uang Untuk pengisian kas kecil Itu adalah pendahara perusahaan Berarti si Johan ya Jadi isilah Dibayar oleh Dan diterima dari Ini sebenarnya Satu Cuma beda kata saja Maksudnya satu Diterima dari Johan Uangnya Atau dibayar oleh Johan uangnya Untuk pengisian kas kecil Yang diterima oleh Si Sari Si Sari ini Sebagai pemegang kas kecil Nah inilah Cara Mengerjakan Untuk bukti kas Masuk Selanjutnya Ada yang namanya Bukti kas keluar Kita akan lihat Contoh soalnya Pada tanggal 2 Februari 2020 Dibayar biaya Langganan koran Oleh Sari Kepada Pak Pemas Sebagai Langganan koran Sama Untuk format Di atas Ada nama ketenya Ada nomernya Kalau tadi dia Kas masuk Singkatannya KN Disini Kas keluar Berarti singkatannya KK KK01 Ini transaksi yang pertama Kalau misalkan Ada transaksi berikutnya Pada tanggal 3 Februari Berarti disini Kita isi KK02 Nomor transaksinya Disini ada Nisial TU Lalu ada Garis miring 2 Dan 20 Ini adalah bulan Dan ini tahun Disini ada Bukti kas keluar Kalau tadi bukti kas masuk Nah sekarang tulisannya Bukti kas keluar Itemnya Ada dibayarkan kepada Dibayarkan kepada Thomas Sesuai soal Dibayar Langganan koran Oleh Sari KK02 Berarti dibayarkan KK02 Disini pun berbeda Formatnya dengan Bukti kas masuk Kalau bukti kas masuk Tadi adalah Diterima dari Kalau untuk bukti kas keluar Dibayarkan kepada Uang sejumlah Ini sama 150.000 rupiah Untuk keperluan Biaya langganan koran Tulis 5 juta rupiah Oh ini Salah ya Bukan 5 juta rupiah Ini 150.000 rupiah 150.000 rupiah Kebanyakan Nah Tanggalnya Diselesaikan dengan Tanggal transaksi 2 Februari 2020 Untuk format terakhir Di tanda tangan Disetujui oleh tetap Disetujui oleh ini adalah Atasan Di sebuah divisi Dimana kas kecil itu Ditegang Siapa atasannya Di soal tadi Soal pertama ya Itu adalah si Agus Lalu dibayar oleh Nah ini Perhatikan Siapa yang membayar Atau mengeluarkan uang Pada bidik kas keluar ini Kita kebalik lagi Si pemegang kas kecil siapa Berarti sari Sari lah yang berwenang Untuk mengeluarkan uang Atau mengeluarkan Uang di dalam kas kecil Untuk Biaya-biaya yang Bisa dikeluarkan Oleh kas kecil Karena Tidak semua Biaya itu bisa ditanggung Kas kecil ya Ini yang bersifatnya Rutin Dan Dan dengan uang kas juga Dan juga Tidak terlalu besar Diterima oleh Nah Tadi disoal Dibayarkan ke siapa Uang ini Untuk atas Menerima siapa Yang menerima itu Si Thomas Rp150.000 Berarti ditirma oleh Thomas Nah disini ditandatangani Ya oleh Yang tertulis Ya yang menuju Si Agus Sebagai atasan Ya dibayar Si sari Yang melakukan uang Yang menerima uang Si Thomas Nah itulah tadi Penjelasan ya Secara Singkat untuk Bukti kas masuk Dan bukti kas keluar Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan kalian tanya Di kolom komentar Di Google Classroom Lalu kalian kerjakan tugasnya Seperti yang ada di Classroom Denikian yang bisa Bapak santekan Semoga bermanfaat Bapak akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!